Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Ragil di channel Abdul Ragil Yalisi Kemarin kita sudah membahas tentang asal-usul sejarah kota Samarinda Kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul sejarah Kesultanan Kutai Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kertanegara Ingmar Tapura adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada 1575 serta berakhir pada 1960 Ibu kota kerajaan ini pada awalnya berada di jaitan layar sebelum berpindah ke tepian batu kemudian ke pemarangan Jembayan hingga tepian pandan Kerajaan Kutai Kertanegara juga menganeksasi Kerajaan Kutai Martapura pada tahun 1635 sehingga wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara bertambah luas dan nama kerajaan pun bertambah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara Ingmar Tapura Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Kedaton dengan perubahan nama menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara Ingmar Tadipura Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai ditandai dengan dinobatkannya Sang Pewaris Tahta yakni Putera Mahkota Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kutai Kertanegara Ingmar Tadipura dengan gelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II pada 22 September 2001 Kerajaan Kutai Kertanegara berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Jaitan Layar atau Kutai Lama kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 1300-1325 Kerajaan ini disebut dengan nama Kutai dalam Kakawin Nagara Kretagama 1365 yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjung Nagara oleh Pati Gajah Mada dari Majapahit Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kertanegara di bawah pimpinan Raja Aji Pangeran Sinum Panji mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai atau disebut pula Kerajaan Kutai Martapura atau Kerajaan Kutai Dinasti Mula Warman yang terletak di Muara Kaman Raja Kutai Kertanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kertanegara yang saat itu dipimpin Raja Makota Lebih seabad kemudian, sebutan raja diganti dengan sebutan Sultan Sultan Aji Muhammad Idris tahun 1732-1739 merupakan Raja Kutai Kertanegara pertama yang menggunakan gelar Sultan dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martapura Menurut hikayat Banjar dan Kota Waringin, 1663, negeri Kutai merupakan salah satu tanah di atas angin, sebelah utara, yang mengirim upeti kepada Maharaja Suryanata, Raja Banjar Hindu, negara Dipa pada abad ke-14 hingga kerajaan ini digantikan oleh Kesultanan Banjar Sekitar tahun 1620 Kutai berada di bawah pengaruh Kesultanan Makassar Perjanjian VOC dan Kesultanan Banjar tahun 1635 menyebutkan VOC membantu Banjar untuk menaklukkan Pasir dan Kutai kembali Dengan demikian sejak tahun 1636, Kutai diklaim oleh Kesultanan Banjar sebagai salah satu fazalnya karena Banjarmasin sudah memiliki kekuatan militer yang memadai untuk menghadapi serangan Kesultanan Mataram yang berambisi menaklukkan seluruh Kalimantan dan sudah menduduki wilayah Sukadana 1622 Sebelumnya Banjarmasin merupakan fazal Kesultanan Demak penerus Majapahit tetapi semenjak runtuhnya Demak 1548, Banjarmasin tidak lagi mengirim upeti kepada pemerintahan di Jawa Sekitar tahun 1638, sebelum Perjanjian Bungaya, Sultan Makassar, Gowa Talo meminjam pasir serta Kutai, berau dan karasikan Kepulauan Sulu, Banjar Kulan sebagai tempat berdagang kepada Sultan Banjar keempat mustain bila marhum panembahan dan berjanji tidak akan menyerang Banjarmasin Hal tersebut terjadi ketika Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan Imang Adacina Daeng Sitabakaraeng Patingaloang Sultan Mahmud yaitu Raja Talo yang menjabat Mangkubumi bagi Sultan Malikus Said Raja Gowa tahun-tahun 1638 sampai tahun 1654 Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui seputar asal-usul sejarah Kerajaan Kutai? Bagi yang belum like dan subscribe jangan dilupa agar saya tambah semangat buat video-video berikutnya Kalau ada yang ingin merekomendasikan asal-usul sejarah yang ingin kamu ketahui silahkan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!